Masih dari wilayah Lumajang nih, Freddy. Musim kemarau ternyata membawa berkah bagi para petani Ubi Madu di lereng Gunung Semeru. Karena Ubi tumbuh subur dengan produksi mencapai 25 ton per hektare dan sudah menembus pasar mancanegara. Masih dari Lumajang, kita ke daerah Pasru Jambing. Kita lihat komoditas yang lagi meningkat di musim kemarau ini. Yap, Ubi Madu. Di lahan seluas 1 hektare, Haryanto memanen Ubi Madu setelah 4 bulan masa tanam. Produksi Ubi Madunya kali ini meningkat menjadi 25 ton per hektare. Sedangkan di musim penghujan, produksinya hanya mencapai 15 ton. Tak hanya memenuhi permintaan pasar dalam negeri, Ubi Madu Pasru Jambing Lumajang ini sudah menembus pasar mancanegara seperti Korea, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Daripada Ubi-Ubi yang lain kan tidak mengeluarkan karamel atau madu. Kalau Ubi Madu ini temewanya di situ. Terus peminat di pasar lokal ataupun di luar negeri itu cukup besar. Satu kilogram Ubi Madu dijual seharga Rp 3.500. Dari budidaya Ubi Madu ini, Haryanto bisa meraup cuan hingga Rp 70 juta per hektare. Dimulik lukan CNN Indonesia.